selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke pembuatan modul ajar masih ada ya waktunya mohon izin mungkin bisa lelot sedikit ya jam 9 ya kalau ada pertanyaan tentang pembuatan modul ajar sebelum kita simulasi ada hubungan apa nih antara tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran dan asesmen atau bukti jadi Bapak Ibu selama ini mayoritas guru ketika membuat merancang RPP bahkan modul ajar sampai saat ini itu begini tujuan pembelajaran udah dapet Bu Ega dari yang Bu Ega jelaskan tadi udah dapet tujuan pembelajarannya ini contoh ya saya ambil contoh murid mendemonstrasikan atau mempresentasikan murid mempresentasikan proses terjadinya hujan jadi mohon kita coba ya diri kita keluar dari zona nyaman tujuan pembelajaran itu jangan sekedar murid mengetahui proses terjadinya hujan gimana kalau kita sebut murid mempresentasikan proses terjadinya hujan karena kalau dia mempresentasikan pasti dia tahu tapi kalau dia tahu belum tentu dia bisa ngasih tahu orang dan kita gak bisa membuktikan dia itu ngerti tapi kalau dia presentasi pasti dia ngerti pasti dia tahu ya saya yakin para guru di Indonesia bisa mencoba memberi tantangan ke dirinya sebagai guru dan muridnya yuk kita coba yuk kicok oke mempresentasikan proses terjadinya hujan biasanya guru-guru ketika buat modul ajar itu langsung tujuan pembelajaran indikator lalu kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran tadi ada metode sumber segala macam ya media masuk ke kegiatan pembelajaran kegiatan pembukaan lalu kegiatan inti lalu kegiatan penutup baca doa di awal absen apersepsi lalu kegiatan pembelajaran kita mikirlah apa ya kalau tentang mempresentasikan oh berarti presentasinya sendiri atau rame-rame gue bagi kelompok deh oh kegiatan pembelajaran yang membagi kelompok lalu kemudian penutup kayaknya berapa pertemuan dua kali kayaknya bisa jadi pertemuan pertama itu kerja kelompoknya pertemuan kedua ini presentasinya terus penutup sudah pas bikin soal bingung gimana ya soalnya apa jadi saya ingat saya pernah ngomong ini juga sih waktu pertama kali sesi saya di belajar era digital juga saya katakan begini guru-guru itu kalau mau saya sempat tulis juga di instagram saya guru-guru itu kalau mau rapot itu gak bisa diganggu kenapa karena banyak hal ya rapot ternyata ujiannya ya tadi lah lima orang yang ngerti 25 gak ngerti nilainya gimana gak lewat KKM kalau saya tulis apa adanya nanti banyak yang bertanya gimana sih ngajarnya kok bisa pula nilai anaknya di bawah KKM semua akhirnya saya juga guru bapak ibu ya itu saya juga pernah melakukan itu dan ya dengan kurikulum merdeka saya bertobat ya kan jadi wah ini gimana caranya jadi terpaksa didongkrak tapi sebelum pendongkrakan itu kita lebih ini soalnya apa ya jadi guru tuh gak bisa diganggu di akhir semester atau di pertengahan di akhir semester atau di pertengahan semester kenapa bikin soal biasanya gitu jadi tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran lalu asesmen dan ketika di asesmen mentok dan akhirnya keluarlah soal-soal yang sebenarnya gak diajarin tau kan ada murid tuh bapak ibu kita pernah jadi murid juga saya juga pernah jadi murid itu banyak sekali guru-guru saya sedikit ada ada yang tidak tapi mayoritas itu saya lihat soal ujiannya ini kapan diajarkan sama si bapak ini kapan diajarkan sama ibu ini kenapa keluar soalnya begini ini yang paling jauh nih ini dari semua yang jauh ini yang paling jauh ngajarnya kemana soalnya kemana kenapa karena soal itu dibuat di akhir jadi bu Ega bilang soal terus dibuat di awal ya backward thinking itu asesmen dulu baru kegiatan belajar waduh bu Ega itu susah dong bikin soal itu pusing terus saya bikin soal kalau begitu jangan buat soalnya tapi buat bukti bahwa dia berhasil belajar bukti bahwa itu tujuan pembelajaran jadi jangan memahami asesmen atau penilaian itu adalah buat soal tapi pahami seperti ini murid mempresentasikan proses terjadinya hujan apa bukti bahwa murid bisa mempresentasikan terjadinya hujan bukan murid bisa jawab soal ujian tentang itu bukan jadi ini bukan murid nilai berapa murid bisa jawab ujian itu sampai berapa banyaknya atau nilainya berapa tapi murid bisa apa ingat sekali lagi ini bukan tentang murid dapat nilai berapa tapi ini tentang murid bisa apa tujuan pembelajarannya murid bisa mempresentasikan proses terjadinya hujan apa bukti bahwa murid belajar itu bukti itulah asesmen apa buktinya dia mempresentasikan Bu Ega di depan kelas dan dia bisa menyampaikan proses terjadinya hujan dia terbukti sudah belajar terbukti tujuan belajar dapat itu yang seharusnya kita lakukan dengan backward thinking Bapak Ibu bukan merancang kegiatan belajarnya dulu tapi merancang bukti tujuan berhasil apapun tujuan belajar yang Bapak Ibu punya pastikan asesmennya buktinya ada oh menurut saya Bu Ega dia gak perlu presentasi menurut saya buktinya dia bisa menjawab soal ujian apa soal ujiannya jadi soal ujiannya Bu Ega saya bikin proses terjadinya hujan itu pilihan berganda menguap apa ya hujan dari danau dari air dari darat nanti ada ABCD yang benar soalnya C Bu Ega jadi saya tahu dia itu bisa mengerti proses terjadinya hujan dari soal pilihan berganda apa boleh boleh bukti berupa soal boleh bukti berupa presentasi boleh bukti berupa karya atau produk boleh jadi anak membuat produk atau membuat kalau Bapak Ibu tahu apa ya jadi dia kapas-kapas itu adalah contoh hujan nanti ditetesinya hujan yang keluar dia jadi kayak bikin produk atau karya atau itu dia bentuknya tiga dimensi itu namanya diorama diorama googling aja apa itu diorama jadi diorama itu kayak tiga dimensi dia ada kapas-kapas kemudian ada orang kecil-kecil ada daun ada pohon-pohon diorama ribet Bu Ega pokoknya pake tabel aja kasihkan kertas karton suruh dia gambar boleh atau dia merubah lirik lagu balonku ada lima menjadi proses terjadinya hujan boleh bukti bisa berupa karya bisa berupa produk karya itu tidak terlihat tapi mungkin lirik lagu bisa dia bikin puisi atau bisa berupa soal ujian tergantung apa Bu Ega tergantung tujuan belajar kita mau dia presentasi berarti gak bisa pake soal ujian dong dia harus presentasi presentasi bisa pake media diorama bisa pake tabel atau gambar bisa gambarnya atau flyer posternya itu bisa dalam bentuk kertas karton bisa dalam bentuk flyer digital anak jaman sekarang semua bisa kanva Bapak Ibu kita guru yang belum tentu bisa video anak jaman sekarang bisa bikin bisa cap cut cap cut cap cut bisa cap cut kita yang perlu belajar daripada ribet suruh aja mereka bikin pasti mereka bisa bikin video seluruh status WA anak SD kelas 1 sudah bisa status WA nya sudah pake video kelas 1 SD apalagi SMA dia udah lebih ngerti nah intinya kembali ke sini buktinya apa baru kemudian Bapak Ibu dapet bukti saya Bu Ega buktinya adalah guru 1 buktinya adalah soal pilihan berganda berarti kegiatan pembelajarannya ceramah tentang soal itu jadi bukan kasih kisi soal di akhir semester tapi ketika belajar belajar itu kita udah ngasih kisi jadi ketika ujian anak udah ngerti oh ini adalah soal yang pernah diajarkan Bapak itu waktu itu Bapak itu cerabat tentang proses terjadinya hujan dan dia ngulang-ngulang itu ingat ya proses terjadinya hujan kita gak ngasih soal ke anak tapi ingat ya proses terjadinya hujan ingat ya susunannya begini ini tabelnya oke dia akan ingat kalau presentasi berarti kegiatan belajarnya apa presentasi pribadi berarti kegiatan belajarnya adalah anak diminta untuk mengerjakan tugas dan presentasi secara pribadi tapi kalau kelompok berarti kegiatan belajarnya kelompok ini cara yang didesain oleh Wiggins dan Tick pada tahun 2005 dalam bukunya nah ini buku ini memang sangat dipakai sekali sih di kurikulum merdeka memang tebal Bapak Ibu bisa cari di Tokopedia tapi kalau terlalu berat gak apa-apa insya Allah di slide ini juga udah simple jadi understanding by design terjemahannya pengajaran pemahaman melalui desain ini adalah teknik backward thinking yang membantu guru sejak tahun 2005 sih di negara-negara maju jadi kita fokus pada bukti dulu baru kemudian kegiatan belajar otomatis akan mudah nah nanti kita bisa ngobrol ini dia tahapannya tentukan tujuan belajar baru tentukan bukti baru kegiatan belajar direncanain Bapak Ibu oh saya ngajar apa selama setahun saya ngajar apa oh ini saya ngajar tujuan pembelajarannya ini A B C D buktinya apa ini buktinya ini yang tujuan pembelajaran kedua buktinya ini tujuan pembelajaran ketiga buktinya ini walaupun soalnya belum dibuat soal pilihan tapi kita udah tau ini buktinya soal karena ada ya pasti Bapak Ibu tujuan pembelajaran yang gak masuk dalam soal ujian Bapak Ibu pasti tau ada yang tidak berarti disitu nanti asesmen formatif anak itu presentasinya disitu nanti kita bisa punya rubrik tentang presentasi itu akan menambah nilai dari soal ujian dia jadi misal ada 13 TP mungkin soalnya masing-masing TP 13 itu ya ada 10 TP yang masuk ujian tapi 3 TP gak masuk ujian yang 10 TP masuk ujian karena soal ujiannya adalah 20 berarti 1 TP itu 2 soal Bapak Ibu udah tau ada 2 soal nih dari TP 1 ada 2 soal dari TP 2 ada 2 soal dari TP 3 TP 4 gak ada soal cuma asesmen formatif aja yang oke udah lalu Bapak Ibu udah tau jadi ketika nanti mau bikin soal Bapak Ibu udah tau soal yang mana yang akan saya buat karena soal itulah yang saya ajarkan ke murid wah ini bener-bener kayak mohon maaf nih saya kayak ceramah terlalu semangat ini oke sekarang kita masuk ke simulasi supaya lebih banyak pertanyaan Bu Ega ikan cepat ikan lele ikan gabus lebih cepat tidak bertele-tele lebih bagus oke ini kita lewatkan dulu kita masuk ke sini ini adalah contoh modul ajar dengan desain yang simple ini halaman kedua ya halaman pertama disitu Bapak Ibu bisa buat nama Bapak Ibu asal sekolah kelas lalu kemudian beberapa pertemuan semua identitas itu bisa di halaman pertama saya tidak tulis di sini karena saya yakin semua Bapak Ibu pasti punya dong halaman pertama lalu kemudian nanti di halaman kedua ini halaman kedua ya halaman ketiga bisa Bapak Ibu bikin apa namanya itu lampiran-lampiran media metode sumber referensi semua komponen pendukung bisa dibuat di lampiran di halaman ketiga keempat tapi halaman utama ini tentang tujuan pembelajaran bukti kegiatan belajar ya nah disini saya akan ambil dari CP tadi ini oke Bapak Ibu kita akan mulai simulasinya dari 13 CP IPAS sorry bukan CP lagi tapi sudah TP dari 13 TP tujuan pembelajaran IPAS kelas 5 SD kelas 5-6 SD saya ambil satu tujuan pembelajaran yaitu tujuan nomor 3 mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerak rotasi dan revolusi bumi jadi ini ini jadi ini sebentar ini kalau bisa agak lebih besar halo Bu Ega mohon maaf mengingatkan Ibu waktu ya waktu penyampaian materinya sudah selesai sebentar dulu ini sedikit lagi tentang contoh simulasi mungkin sekitar 3 menit tapi sesudah itu kita tanya jawab ya Mbak Rere mohon maaf ya padat sekali ini jadi mendemonstrasikan ini kita opas sebentar ya Mbak Rere ya ini sudah mau clear kok oke ini mendemonstrasikan kita kopas lalu kita masukkan ke ini ini memang sudah mau clear kok Mbak lalu disini mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja lalu Bapak Ibu bisa mulai dengan membuat bukti ya bukti atau asesmennya apa nih Ibu Ega bisa Bapak Ibu berceramah tapi itu kan tidak terlihat demonstrasi saya memikirkan bagaimana bukti dari tujuan pembelajaran ini bisa bermain peran Bapak Ibu bermain peran jadi nanti ada murid yang berperan sebagai misalnya sistem tata surya kita bisa mulai dari mungkin pertama tata surya itu tata surya mulai dari matahari dan planetnya nanti saya akan perbesar ini ya ini saya kerjain sama-sama biar kita lihat simulasinya simulasinya matahari dan planetnya jadi nanti ada yang menjadi matahari ada yang menjadi bumi ada yang menjadi Venus ada yang menjadi Mercury dan seterusnya lalu mereka diminta untuk yuk gimana revolusi dan rotasi bumi lalu nanti ada bulan di situ bulan mengelilingi bumi Bapak Ibu bisa mulai dengan video ya tapi kemudian inti buktinya adalah mereka ngerti dengan bermain peran Bapak Ibu juga bisa bikin topik misalnya tentang gerhana gerhana matahari dan gerhana bulan ya nah itu juga nanti bermain peran jadi ada yang jadi matahari ada yang jadi bumi ada yang jadi bulan kalau gerhana matahari seperti apa mataharinya dimana bulannya dimana jadi murid bisa dibuat seperti itu malah ada guru yang lebih spektakuler lagi bermain peran di kelas lalu dibuat menjadi bermain peran di sandiwara teater kelas sekolah bisa dijadikan proyek P5 oke nah kita bisa tentukan ini pertemuannya Bu Ega modul ajar itu bisa satu pertemuan atau beberapa pertemuan sebenarnya diawali dulu dengan beberapa pertemuan baru nanti dibuat per pertemuan ya biar lebih simpel misalnya pertemuan pertama itu ya tentang matahari dan planet jadi tentang matahari dan planet itu ada dua pertemuan ya coba biar cepat ya Mbak Rere ya karena waktu juga matahari dan planetnya ini misalnya kita buat di pertemuan satu dan di pertemuan dua nah nanti disini Bapak Ibu bisa lebih detail lagi apa yang dilakukan di pertemuan satu dan apa yang dilakukan di pertemuan dua misalnya gerhana matahari kita buat di pertemuan ketiga lalu gerhana bulan kita buat di pertemuan keempat kita bisa buat disini pengenalan tentang matahari dan planetnya lalu kemudian disini pertemuan kedua kita akan bermain peran tentang matahari dan planetnya lalu disini di pertemuan tiga bermain peran tentang gerhana matahari dan disini bermain peran bermain peran tentang gerhana bulan lalu saya memikirkan kalaupun hanya bermain peran dia perlu di pertemuan kelima itu anak-anak diajak untuk refleksi dan disini belajar teori refleksi dan pendalaman konsep disini guru bisa bercerama dan mengulangi lagi tentang tata surya oke lalu kalau dia nanti di pertemuan satu sebentar ya kita slide show ini sudah mau berakhir ya Mbak Rere lalu kalau misalnya nanti di ini modul ajar untuk beberapa pertemuan ayo dong sinyalnya nah ini nanti Bapak Ibu bisa lebih detail ya tentang bagaimana pertemuan satu pertemuan dua ini kan karena waktu juga lalu nanti untuk pertemuan yang per satu pertemuan ya bisa mulai dari kegiatan awal ini satu pertemuan pertemuan pertama tentang pengenalan matahari dan planet-planetnya Bapak Ibu mendesain dengan video dulu sedikit ulasan di awal sebelum bermain peran di pertemuan kedua nah disini Bapak Ibu mulai dari kegiatan awalnya apa kegiatan intinya apa kegiatan akhirnya apa pasti ada pelibatan orang tua dong ya pasti mulai dengan pertanyaan pemantik nih kalian tahu gak matahari itu terbit dari daerah mana misalnya bisa dengan pertanyaan seperti itu oke lalu kemudian ya seperti ini kita bisa desain modul ajarnya nanti per pertemuan untuk satu topik ini oke itu saja dulu selamat menikmati selamat menikmati